Intro Pemerintah Kota Banjarmasin dalam laporannya di Rapat Paripurna, tengah hari Rabu 1 Juli 2020, berhasil menekan sisa lebih penggunaan anggaran atau SILPA. Di APBD 2018, sisa lebih penggunaan anggaran sekitar Rp350 miliar, sedangkan di APBD 2019, terdapat SILPA sekitar Rp200 miliar. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam laporannya di Rapat Paripurna, Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Wan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, tengah hari Rabu 1 Juli 2020, berhasil menekan sisa lebih penggunaan anggaran atau SILPA. Di APBD 2018, sisa lebih penggunaan anggaran sekitar Rp350 miliar, sedangkan di APBD 2019, terdapat SILPA sekitar Rp200 miliar. Wali Kota Banjarmasin, Ibnusina, Wai Takuni Prima TV Usaya Rapat Paripurna, memedahkan LKPJ ini harus diserahkan 6 bulan setelah realisasi anggaran berakhir. Namun sesuai dengan ketentuan, tentu adanya masukan wancatatan dari anggota Dewan. Menurut Ibnusina, tahun 2019 ini, pemerintah kota berhasil menekan SILPA atau turun 29,28 persen, artinya banyak dari APBD yang terserap untuk pembangunan. Itu adalah 1 persen dari jumlah penduduk, itu asumsi dasarnya. Kita sekelas Banjarmasin, sebagai kota terbesar di Kalimantan ini saja misalnya, sudah merepit hampir 10 ribu, nah itu berapa persen dari persentase penduduk. Saya lihat kemarin Bogor, itu baru 5 ribu, refitnya kita sudah 10 ribu. Jadi wajar, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Matur Ali itu, saya kira rasionalisasinya adalah semakin banyak kita merepit, semakin banyak kita menswap, otomatis yang positif juga banyak. Tetapi kan keuntungannya, itu terjaring semua, kemudian kita berharap puncaknya ketemu, dan selanjutnya tinggalan dari. Karena persoalan lain juga adalah, ketika positif, ada yang mau dikarantina, ada yang tidak. Ketua DPRD Banjarmasin Hariwijaya menyatakan, keberhasilan menurunkan silpa PBD 2019 dikarenakan peran serta anggota Dewan Banjarmasin. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan selalu berusaha menekan SKPD untuk memaksimalkan anggarannya masing-masing. Salah satu pencapaian yang bagus lah, apabila di 2019 tadi silpa kita menurun, dan Alhamdulillah juga kita mendapatkan WTP dari BPK untuk di keuangan 2019. Karena itu foksinya kita melakukan pengawasan, terutama di dalam hal keuangan, kita tetap mengawasi, dan Alhamdulillah hasilnya pun maksimal, silpa itu kita tekan di 2019 tadi. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, M. Yamin, berharap dengan berhasilnya pemerintah kota menurunkan silpa di APBD 2019, maka penggunaan APBD harus efisien, akuntabilitas, wan transparan, supaya pembangunan Banjarmasin lebih merata, wan maksimal. Namun tetap kembali kami menekankan bahwa dalam hal pengerjaan ini tetap harus efisiensi, akuntabilitas, dan juga transparan lah. Artinya kembali lagi apa yang sudah disampaikan di pindahan kami Ketua DPR, bahwa ini tidak lepas dari sebagai kami yang kota DPR, sebagai pengawasan dalam hal di pemerintahan lah. Jadi di setiap SKPD, dan kami juga menekankan kepada suhu komisi-komisi untuk terlalu, untuk melakukan rapat evaluasi yang berjaga perhatian setiap 3 bulan sekali juga harus dilaksanakan, sehingga apabila ada kendala, kita cari solusi bersama-sama, karena SKPD itu adalah mitra kerja di PRD Kota Banjarmasin. Nah inilah yang kita berjaga bersama-sama. Mungkin ke depan kita lebih bisa maksimalkan, yang mana dalam hal pembangunan di PRD Kota Banjarmasin lebih bisa maksimal. Rapat paripurna ini dihadiri unsur pimpinan luar anggota DPRD Banjarmasin, Jawa Wali Kota Banjarmasin bersama Kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin.